Tegu kok cuma dikasih pala ayam Tonton video ini untuk makanan Tegu Hey guys, balik lagi di LIMS Reptil Video kali ini kita akan membahas tentang Makanan dari Tegu ya Kita lagi misting Tegu nih supaya Ngebantuin shadingnya sambil berjemur Kalau biasanya kita ngasih makan Nanti kita sambil kasih makan ya Kita ngomongin makan Sambil kita masih kasih makan Hari ini gue tadi beli Makan batu Batu bukan makanan Tegu ya guys Tadi gue sambil habis beli Apa namanya Habis beli Ayam Nanti kita kasih Tegunya ya Ini tadi gue baru beli nih di toko Plastik-plastik gitu 30.000 Seru juga begini Nanti kandangnya juga kita mau Misting ya Biar gak terlalu kering Oke Tuh udah pada bangun Ini sih jam 9 jam 10 Udah panas banget Nah ini dia ayam yang tadi kita beli Udah gue potong-potong Gue tadi mintanya fillet Cuma gak ada Males kali itu yang dagangnya Jangan mendekat ya Mendekat Bagi-bagi Misting dulu Poko Poko sih gak ada masalah sama shading Karena dia Gak begitu gendut Dan Oh buntutnya belum tuh Belum selesai shadingannya Kabur lagi Oke Kita hari ini mau ngebahas tentang Makanan Tegu Bentar guys Anginnya encong Sampai jatuh ini gue Hari ini kita mau ngebahas Makanan Tegu Santai 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 Ayo Ayo mau ngapain Ayo mau ngapain Ayo Ayo Kabur Santai bos Gergetan amat sih sama cowok Dasar kewek Jatuh mulu ini gue Ntar ya guys Sabar ya Ngebahas makanannya Ini Yang lebih penting dari makanan Adalah Tidak membiarkan Tegu kita saling menggigit Karena rese Dia tuh udah ngincer guys Udah ngincer dong Sudah ngincer dong Sudah ngincer dong Sudah ngincer gak Ngincer dia Lihat nih Angkal ekor dia Gimana mau gue satuin Kayak gini Ini kita lihat ya Loh tuh Oh iya Di Video kali ini Gue udah ngambil Tadi catetan Catetan Yang gue ambil dari internet Tentang makanan Tegu Ntar kita sekalian bacain Sambil kita ngurusin Ini Si Tegu-Tegu ini Ayo Ayo Ngedeket lagi Siram Ayo Sono Sono Sana Ayo Ayo Sana gak Reset Kita biarin mereka Basking dulu Abis disemprot Nanti kita lanjut lagi Oke guys Jadi ini gue ada catetan Yang gue pelajarin Sama gue ambil dari internet Untuk makanan Lengkap Tegu Nanti gue bacain Sekaligus Nanti ada Gambarnya ya Buat kalian bisa Lihat Jadi Ini dibuat oleh Tengah 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 satu Nah Ini diambil dari Poof Dragon ya Salah satu moderator Forum Tegu Nah Diterjemahkannya oleh Shadow Song Jadi dia nanti Ini yang bikin Fullnya ya Kita bacain Sekalian Kita ngasih tau Makanan-makanan Tegu Yang bisa kalian pake Sambil kita Kasih makan Gue ada Filet ayam Oke Jadi makanan Tegu itu Terbagi menjadi Empat ya Bentar gue taruh dulu Ini Makanan Tegu itu terbagi menjadi Empat Whole Prey Daging Buah Dan sayur Nah Kalau Whole Prey itu Dia makanan utuh Makanan utuh Tegu itu Makanan yang dimakan Full Satu badan ya Dari kepala sampai ekor Itu ada serangga Jangkrik Kecoa Ulat Hongkong Bukan ini daging bang Daging ayam Ulat Jerman Gak ada lelenya Waxworm Silkworm Hornworm Cacing tanah Siput Cacing yang ada di tanah Yabi atau lobster air tawar Tikus putih Anak koil atau burung puyuh Anak ayam Hamster Terus Gerbil Katak atau kodok Nah itu makanan-makanan yang whole prey Atau makanan yang Satu badan dimakan ya Terus ada juga daging Daging-dagingan Itu masuknya telur Terus terlalu rebus atau orak-arik ya Daging mentahnya itu ada kalkun Domba Kijang Ayam Sapi Filet ikan segar Nah di organnya itu ada Hati Jantung Ampela Makanan lautnya ada kepiting Udang Udang Sama kerang Nah itu buat Si daging ya Grup daging Terus Apa Ada Udah kenyang pukuh Nih sisaan Di buah Itu buah tropis Ada Mangga Pepaya Melon Semangka Nah untuk pisang Kita ngasihnya secukupnya aja ya Terus ada Apple Cherry Anggur Anggurnya thompson Atau concord Tapi kalau concord itu Oksalatnya tinggi ya Tomat Oksalatnya juga tinggi Berry Strawberry Iya Blueberry Raspberry Blackberry Keluarga beri-berian ya Terus ada Figs Kiwi Peach Nah kalau peach Kadar Guitrogen Tinggi ya Pier Kadar oksalatnya tinggi Labu Sama kurma Nimo Bulan puasa Makannya kurma Asik Udah kenyang belum nih pukuh nih ya Suka galak Suka enggak Itu dia nguap Di sayuran ada Corn squash Atau butternut squash Kayaknya udah kenyang nih si pukuh Kita kasih gantian si pukuh ya Bentar benerin ini Tripod Tadi ada accord ya Atau butternut squash Kabocha Terus ada Parnshape Ada alfalfa Alfalfa Atau snappies Leaks Pricky Pierce Kaktus Nah sayuran berdaun gelap Itu ada Cicori greens Atau escarole Escarole Terus ada Colored greens Dandelion greens Endive Mustard greens Turnip greens Spaghetti squash Bell peppers Rapini Sampai mana tadi Oh Zucchini Yellow squash Redis Eucarote Eucarote Atau cassava Atau ubi Tapi dipotong kecil-kecil ya Terus ada Asparagus Brokoli Brokoli ini Oksalatnya tinggi ya Lanjut ada Beets And beets green Ini oksalatnya tinggi Brussels sprouts Parsley Nah parsley ini Kalsiumnya tinggi nih Bagus nih Sumber kalsium yang tinggi Buatnya gue Ada Kohl Kohl itu Guitrogensnya tinggi Ngambil awan Ada Kembang Kohl Guitrogensnya tinggi Korianders Oksalatnya tinggi Ruta baga Kentang manis Tapi jarang-jarang aja ya Kalau kentang manis Ada jagung Kalsiumnya rendah Fosfornya tinggi Kalau jagung Ada bayam Oksalatnya sama Guitrogensnya tinggi Swiss chard Oksalatnya tinggi Terus ada selada Seledri Dan ketimun Itu tiga-tiganya Nutrisinya rendah ya Nah Udah pada kenyang nih Kita nikmatin Puku lagi Sunbed Terus ada tanaman Berbuah Berbunga Apa? Mau megang? Coba Mungkin digigit Ininya ya Terus ada tanaman Berbunga Itu ada Nasturtiums Dahlia Kembang sepatu Lentils Nasi Atau pasta Sama roti gandum Nah Itu tuh semua Makanannya tegu guys Gak cuma Pala Ayam doang Pantat ayam Pantat ak Ada apa? Oh ada Puhi Misi rese Tadi dia mau gigit lagi bang Mau gigit si Puku Sana Tuh guys Makanan-makanan tegu Nah tadi Di Makanan yang gue sebut Gue Menyebutkan Ada Oxalates Sama Guitrogen Nah ini kita Belajar bareng-bareng Gue juga belajar Apa sih Oxalates sama Guitrogen Jadi Oxalates itu Zat alami Yang terdapat pada tumbuhan Yang terdapat pada tumbuhan Zat alami Yang terdapat pada tumbuhan Wih Sampai gambarnya gak kelihatan Saking panasnya Coba Dideketin begini Jadi Oxalates itu Zat alami Yang terdapat pada tumbuhan Hewan dan manusia Dalam ilmu kimia Oxalates digunakan Digolongkan Oh iya bentar Dalam grup molekul Yang disebut Asam organik Dan secara rutin Diproduksi oleh tumbuhan Hewan dan manusia Tubuh kita Selalu Mengandung Oxalates Dan Sel tubuh kita Secara rutin Mengubah zat lain Menjadi oxalates Sebagai contohnya Vitamin C Adalah salah satu Zat yang secara rutin Diubah menjadi oxalates Untuk Sel tubuh kita Selain itu Oxalates juga bisa Masuk tubuh kita Dari luar Yaitu melalui Makanan tertentu Yang mengandung oxalates Gue Bingung juga ya Gue gak ngejelasin ya Karena gue baca Dan gue juga gak ngerti Maksudnya oxalates itu Jadi mungkin Oxalates itu Zat yang Dibutuhkan oleh tubuh Atau Dan itu Tubuh juga Bisa membuat Zat oxalates ya Lanjutnya Ada Guitrogens Guitrogens itu Zat alami yang dapat Mengganggu fungsi Kelenjar tiroid Guitrogens Berasal dari Kata-kata Goiter Yang berarti Pembesaran Kelenjar tiroid Kelenjar tersebut Dapat Memperbesar Segala upaya Yang mengkompensasi Ketidakmampuan Memproduksi hormon Guitrogens Dapat mengakibatkan Guiter Sehingga Kelenjar tiroid Sulit untuk Memproduksi hormon Nah itu kalian Cernah sendiri deh ya Gue juga gak ngerti Mungkin orang-orang yang Mempelajari Biologi Ngertilah Tapi ya itu Di tiap makanan Pasti Mengandung Zat Atau nutrisi Atau vitamin Tertentu Jadi Kalian yang Mau Mencoba Menggunakan Makanan lain Selain Ayam Lele Tikus Dan sebagainya Kalian bisa Ambil Tadi yang Makanan-makanan Yang gue sebutin Ya Coba-cobain aja Kalau kalian Mau coba Ke tegu Dan itu Bisa disebut Abis yang Apa ya Bisa dijelaskan Kalau Makanan-makanan Gue sebut itu Aman ya Tergantung Tadi yang gue bilang Oxalate Atau Guitrogen Makanannya tinggi Mungkin Sedikit aja Ngasihnya Oke Gitu aja Guys Makanannya Nanti gue lanjutin Makanan mereka Makan-makan mereka Biarin mereka Sunbat dulu Oh iya Gue mau Spray Kandang Ayo Mau kemana Kamu Guys Sona 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 Ayo Gue spray lagi Kalo lo gak mau kabur Kalo lo mau kabur Sona Sona Jalan Suruh jalan Gak mau guys Sayangnya Waktunya Bejemur Malah dia nongkrong Sayang Waktu guys Lo disuruh Bejemur Terus lo nongkrong Supaya lagi tuh Biar dingin Biar lo Butuh panas Jadinya Kalian langsung Jumur lagi Sudah Juga nih Wah Gak kerasa Sudah zuhur Guys Si kandang juga Humus Spray Wah Sebelumnya Ngambil kotoran Sebaiknya Ambil kotoran dulu Baru gue spray Pokoknya gitu ya Kandang dispray Biar gak terlalu panas Sama debunya tuh Gak Kemana-mana Apa Serbuk-serbuk debunya Kayak gitu aja ya guys Jangan lupa Share Comment Dan paling penting Adalah subscribe Biar kita Bisa terus bikin Video-video Yang Aneh Luar biasa Seperti ini Khususnya di Dunia Tegu Mudah-mudahan Bisa dimonetize Terus kita beli Alat-alat yang keren Sama Beli Tegu-Tegu lagi Bikin kandang lagi Serusuan lagi Ya gitulah Selamat buat Kalian yang DM-DM kemarin Yang Nanya-nanya Terus Pengen ngambil Tegu Terus Belajar lagi Sebelum Ngambil Tegu Selamat datang Di dunia Tegu Selamat Membeli Selamat Memelihara Selamat Berbahagia Thank you Jangan lupa Ikut Kalau mau tahu Tentang Tegu Lebih banyak Ikut komunitas Di Facebook Tegu Lovers Indonesia Itu Tegunya Keren-keren Semuanya Terus Jangan lupa Kalau yang Isang Dan Pengen Belajar-belajar Gambar Follow juga Bukan follow Sih Subscribe juga Youtube channel Gua Acul SW Studio Itu Gua Disitu Belajar Gambar Sama Keseharian Bukan Keseharian Menceritakan Tentang Dunia Art Yang Gua Lakukan Thank you Guys Dadah Keseharian 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 Terima kasih. Terima kasih.